Intro Tidak satu manusia pun akan mampu melakukan hal-hal yang sempurna Tapi kita diberi kesempatan untuk melakukan yang benar Rasa kecewa memang menyakitkan Tapi bukan akhir dari segala-galanya Patah hati merupakan hal yang wajar dialami setiap orang Saat mengalami kehilangan orang yang dia cintai Atau kegagalan dalam kehidupan asmaranya Atau mungkin juga karena mengalami perasaan bersifat satu pihak Cinta tak berbalas Patah hati itu merupakan suatu hal yang wajar Atas reaksi aktivitas zat kimia hormon dalam otak Yang dapat menimbulkan rasa bahagia sampai stres Namun jangan disikapi berlebihan dan berkepanjangan Karena dapat mengganggu secara psikologis yaitu traumatik Sebab patah hati itu tidak menetap Dan umumnya akan sembuh sendiri seiring proses pendewasaan diri seseorang Bebas dari perasaan tersebut juga ditentukan oleh tekad diri sendiri Untuk keluar dari keadaan tersebut Bila dibiarkan dan hanyut dalam keterpurukan Akan berdampak buruk secara medis maupun psikologis Setiap orang akan mengakui bahwa patah hati itu sangat menyakitkan Karena hati yang terluka tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun Perasaan kecewa, sedih, marah, resah Semua bercampur aduk menjadi satu yaitu galau Diakui pula memang tidak mudah keluar dari situasi sulit ini Setiap orang akan berusaha untuk tidak terjebak dalam kekecewaan Meski terkadang mereka tidak bisa menghindari dari perasaan tersebut Daripada hanyut oleh suasana patah hati Yang dapat merugikan diri sendiri Karena tidak mempunyai semangat hidup lagi Tapi perlu diingat Obatnya ada dalam diri kita sendiri Untuk sembuh dan bangkit lagi dengan harapan-harapan yang baru Keberhasilan terbaik seseorang Biasanya datang setelah kekecewaan yang mereka alami Bahkan orang-orang besar Yang ternama sekalipun dahulunya harus melewati proses Banyak kegagalan sebelum sampai kepada titik kesuksesan mereka Setelah penderitaan yang dirasakan sebelumnya Biasanya akan membuat kita lebih baik untuk memulai hidup baru Asalkan bertekad membenahi perasaan Dan menyadari bahwa patah hati itu telah memberi pelajaran berharga Atas semua kekurangan yang kita miliki Dan belajar lagi untuk melewati rasa sakit Sadarilah bahwa patah hati itu mampu membuat kita Mengukur kapasitas dan kekuatan diri dalam menghadapi badai kehidupan Rasa sakit yang pernah dirasakan akan mampu membebaskan diri Dari rasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama Bukankah dengan patah hati Kedepannya kita lebih baik Lebih siap dalam menghadapi hal-hal terburuk kedepannya Karena sudah memberi cukup waktu Untuk mengukur kekuatan diri Dan merenungkan semua kegagalan yang dilakukan selama ini Kita sudah mengenal sisi lemah diri yang selama ini tidak disadari Dan menjadi lebih peka Ibarat mencubit diri sendiri yang ternyata sakit Sama juga ketika kita mencubit orang lain Jangan biarkan rasa kecewa itu menghancurkan harapan-harapan baik masa depan Bukankah itu hanya buang-buang waktu saja Dan tidak akan merubah apa-apa Padahal salah satu doa yang makbul dihadapan Tuhan Adalah doa orang yang teraniaya Mintalah kepada dia Untuk segera bangkit lagi Dan memulai hidup menjadi lebih baik Saat dikecewakan Dunia tidak akan pernah berhenti Memberi harapan dan peluang baru Pelajar dari apa yang dialami Merupakan pengalaman empiris Yang akan membuat kita lebih kuat dan lebih baik Sebab seseorang itu bukan prioritas utama pencapaian Tapi sang maha pencipta Semua bisa berakhir Cerita punya ending Namun kehidupan terus berjalan Dan orang-orang akan berubah sesuai waktunya Sah-sah saja kita menoleh ke belakang ke masa lalu Namun bukan untuk berada di sana Tetapi sebagai batu pijakan Untuk memotivasi diri Agar lebih baik ke depannya Banyak hal yang tidak ingin kita tinggalkan Dalam hidup ini Namun semuanya tidak ada yang abadi Tinggal lagi memilih jalan ceritanya Happy ending Atau Sad ending Cintailah semua yang ada di dunia ini Sewajarnya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh